Informasi seputar COVID-19 di mana tim gabungan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kecamatan Sadani yang kebapakatan mempawa melakukan swab antigen terhadap pasien yang terdampak COVID-19 yang berada di desa Bumbun. Sedikitnya 4 orang yang dilakukan swab antigen di desa tersebut menerima hasil dari swab PCR tersebut. Tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kecamatan Sadani yang kebapakatan mempawa telah melakukan swab antigen terhadap pasien yang terdampak COVID-19 di desa Bumbun. Sekitar 4 orang yang dilakukan swab antigen di desa tersebut dan sudah dinyatakan negatif terhadap COVID-19. Pelaksanaan tersebut dilakukan berkaitan dengan adanya 2 orang pasien yang dinyatakan positif COVID-19 yang merupakan warga dusun Bawing yang berada di desa Bumbun. Kepala Puskesmas Sadani yang Kristina T. Muda mengatakan berkat kerjasama melakukan 3T yakni testing, tracing, dan treatment untuk jumlah kasus terhormat masih positif COVID-19 di Kecamatan Sadani yang dari tim tersebut dengan melakukan 3T, testing, tracing, treatment, dan kerjasama masyarakat dengan mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M, jumlah kasus konfirmasi COVID-19 di Kecamatan Sadani yang yang tadinya 18 orang, 16 orang sudah dinyatakan sembuh, tinggal sisa 2 orang yang sedang diisolasi mandiri di rumah dan tetap dalam pengawasan tim. Kami dari Koramil 05 Toho, Kodim 1201 Membawah siap mendukung teraksesannya pencegahan penularan virus corona yang berwabah di Kabupaten Membawah khususnya di Kecamatan Sadani yang Kami menghimbau kepada masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah dan jangan merasa aman dari COVID-19. Guna mencegah sekaligus memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kecamatan Sadani yang Kabupaten Membawah, warga diimbau agar tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah dengan menerapkan 5M.